Intro Manusia itu punya kekuatan yang luar biasa untuk hidup ini menghadapi pencobaan, tantangan selama ada cinta kalau sudah tidak ada cinta, kecewa, kepaitan seperti tanaman kekurangan air langsung berak jadi bagaimana supaya anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang berhasil anak-anak yang sukses, anak-anak yang sanggup menghadapi tantangan sementara dunia ini temannya, gurunya, lingkungannya bisa saja melakukan kekasaran, penolakan, meledek, menghina, menyingkirkan didiamkan saja, tidak diajak main, wah dan berbagai bentuk penolakan lainnya nah itu dia, makanya orang tua itu punya peran sebagai penyeimbang atas apa yang dilakukan negatif oleh lingkungannya itulah yang diajarkan oleh Sally Profit Howell seorang pakar keluarga yang menulis buku The Waste cara-cara untuk mengatakan aku mencintaimu kepada anak-anak karena baik pasangan, anak-anak, semua manusia membutuhkan cinta kalau dia merasa dicintai, dia merasa aman, dunia ini miliknya dia akan sanggup melakukan perkara-perkara yang dasyat, yang besar kalau dia merasakan dicintai bagaimana cara untuk menyatakan cinta yang diajarkan oleh Sally dia mengajarkan perhatian yang diwujudkan dalam bentuk kata-kata dorongan jadi ketika berinteraksi dengan anak, lalu kita mesti perhatian nah perhatiannya ini diwujudkan wah kamu ceria sekali hari ini waduh terima kasih ya sudah membereskan tempat tidur wah kamu rajin sekali hari ini kamu bangun pagi wah kamu kali ini penampilannya menarik luar biasa aduh anak papa, anak mama memang ganteng sekali wah dia mau ikut wisuda, dia mengadai satu acara pakai jas atau pakai baju pesta waduh ini keren atau dia pas berbuat baik sama temannya mungkin bajunya kucel, wah belepotan tapi dia pas menolong, nih ini dia anak yang luar biasa emang papa bangga dengan kamu mama bangga dengan kamu kamu orang yang punya karakter kamu hatinya mulia kamu suka menolong waduh kamu memang kebanggaan papa mama waduh ketika anak melakukan sebuah karakter sebuah kebaikan ini perhatiannya harus lebih lebih ya daripada ketika dia cantik atau ganteng pakai baju bagus sehingga dia merasa diperhatikan luar dan dalam bukan hanya diperhatikan luarnya saja wih bajunya keren gitu ya berbuat baik dicuekin oh dia tahu ganteng itu pakaian oh cantik itu penampilan tapi ketika dia cuma pakai kuncir satu dia tolong pembantu, tolong orang tua dia ikut membereskan tempat tidurnya aduh anak mama, anak mama memang luar biasa nah perhatian-perhatian yang diwujudkan gitu ya dalam bentuk kata-kata dorongan encouragement ini membuat dia merasa diperhatikan merasa dicintai, merasa disayang dia bahagia hatinya berbunga-bunga waduh belajar gampang, bergaul mudah dia akan punya kekuatan yang luar biasa menghadapi dunia yang keras ini menurut Shelly hal-hal tadi akan lebih hebat pengaruhnya kalau didahului dengan pelukan saat dia pulang ke rumah tepuk pundak, pegang tangannya lalu ucapkan kata-kata dorongan sentuhan fisik yang menyertai kata-kata dorongan itu dampaknya double lakukanlah karena hal-hal seperti ini dibutuhkan oleh keluarga Anda dan bukankah itulah tujuan kita membangun keluarga dimana setiap pribadi, pasangan, anak-anak mendapat tempat untuk penerimaan ketika ditolak di luar rumah diterima dalam rumah ketika diabehkan di luar rumah diperhatikan dalam rumah sehingga setiap pribadi khususnya anak-anak akan tumbuh sebagai orang yang hebat menghadapi dunia ini dan tentunya bukan hanya berhasil tetapi juga bahagia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati